assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya saya mojib terima kasih sudah enggak klik video ini jangan lupa untuk like share comment subscribe serta nyalakan loncengnya Oke guys disini ada sebuah rukasan daripada teman-teman sekalian yaitu bila tanya kenapa sampai tertidur dulu sini ah ini yang adik Adam jawab Oke ini dari channel FS channel ya guys jadi langsung saja kita play videonya let's go eh Ana Fahmi ni waktu waktu PKP dia suruh aku pakai kasut ah dia tak sampai lagi air dah separuh call dia ajak alo Mi ada mana dia nak tunggu lama dah ni cakap lah betul-betul kau kat mana kau 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 aku kat sini kau tadi beli air ni tak ingat Mi kata nak ajak astagfirullahaladzim adik yang tidur adik tidur ha 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 oh ya guys kisiannya takpulah adik lagi kita datang balik sini lah ni kita datang balik ok kita datang jadik bye bye oh jomlah kita pergi eh takpe lah waktu pergi waktu PKP eh takpe lah pergi je kita dekat ni kan dekat sini lah rumah hangat mana situ rumah hangat mana atas rumah hangat atas rumah hangat tak sebelum nak pergi yang ni ingat kata nak pergi aku mask oh ada-ada sekejap 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 ha ni mask handsel dia tak kisah ok apa lagi kau nak topi ah kantul botak tengok PKP pun orang-orang potak botak dah dah jom jom ok weh kamera lupa bawa lah ok lah amik 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 weh lah lucu ok 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 guys jadi disini ada budak-budak yang jualan ya Allah kasihan banget ni alamatnya disitu tadi bang kita tengok assalamualaikum dek jual apa dek nasi lemak telur mata nasi lemak telur mata 2 ringgit setengah biasa dah habis tapi nasi tambah nama siapa dek adam so hari ni tinggal apa 1 2 3 4 5 6 je ini lauk apa dek boleh tolong tengok tak ni ayam rendang ayam rendang masya Allah berapa pak ni kalau tambah ayam ayam rendang 5 ringgit satu 5 ringgit satu ok so campungan ni 2 ringgit setengah 7 ringgit setengah yang ni ayam 4 ringgit ayam goreng ayam goreng ok jadi sebenarnya dek semalam abang lalu disini maknanya saya tengah jalan-jalan dengan wat kan ketika nampak satu peniaga ni mi dah lah tak cadang pun nak shoot kamera tak bawa ok kau takkan rakah so aku nampak ada seorang adik ni tau dia jual something dia tengah tidur nak tengok dulu macam mana dia nampak tak ok tengah tidur Allah kasihan kasihan kasihannya tak guys masa-masa umur macam ni umur ya budak-budak macam ni dia masa untuk bermain ataupun ialah maksudnya dekat rumah duduk je lepas tu ya bantu-bantu sikit lah kerja orang tua ok ni budak hebat lah ok umur macam adik Adam ni dia peniaga sampai mengantuk pun dia tertidur Allah adik nanti kita datang balik semula lah abang tengok eh takde orang langsung yang pergi dekat tempat adik abang tunggu juga kat sini ok adik pula tidur kat sini kenapa letih sangat ke macam mana letih sikit lah letih peniaga pagi sampai malam Allah kerim daripada pagi sampai malam guys pagi pukul 7 sampai 8 malam pagi pukul tu sampai 8 malam berapa jam tu lama adik Adam ni siapa punya nasi lemak mak saya buat mak dia buat ok mak dia banyak lah mak buat hari-hari lebih sehari sehari selalu kalau habis tambah dua lagi kalau habis juga tambah lagi dua siapa yang hantarnya nanti ayah saya ayah hantar ayah kerja lagi kerja kat restoran lah restoran tak buka lah waktu ni sebelum ni ayah kerja restoran sebelum ni ayah saya buka restoran sekarang ni dia tutup tutup sekarang ni adik bantulah niaga kat sini ok dah berapa lama niaga kat sini lebih tak bulan tolong kira tolong mak dengan ayah lah dapat upah tak cuma tolong je Allah tak dapat upah tolong je adik dajar berapa ni tingkatan dua masa tahun ni oh nampak macam sekolah rendah lagi biasa kalau pukul lapan tu habis tak pukul lapan habis tapi kalau tak habis ada niaga ke tepi jalan sana oh lanjut lagi siapa pula yang niaga sana adik saya adik kadang-kadang ayah saya ada kat sana adik-beradik berapa orang ni lima lima orang yang ke berapa saya kedua kedua kecik-kecik lagi lah kecik lagi lah ada dia ok tolong ni dapat belajar belajar niaga belajar niaga ni nasi lemak biasa lah yang dah habis ringgit setengah ni yang yang luar biasanya ada telur lah yang ni biasa yang ni luar biasa lah telur goreng ke telur sebiji ke apa sebiji sebiji oh patut lah ok ok hari ni abang nak beli ni boleh ok 1 2 3 4 5 6 abang nak beli semua boleh tapi adik tolong bungkuskan 2 2 boleh boleh Allah terbaik lah adik ni macam ni guys kita kena ajarkan lah ok adik ni pandai bercakap abang nak tengok kan boleh adik share sikit impian adik ataupun cerita-cerita adik mimpian pertamanya jadi pengembara jadi pengembara pengembara jadi pengembara besar cerita-cerita tu ok pengembara adik nak pengembara ke mana tu yang pertama mestilah dekat Madinah oh ok ok pengembara adik dah dah bercerita-cerita nak ke Madinah ke Mekah terus selalu abang jarang jumpa macam ni selalu kan ingin nak nak ikut jejak Nabi Muhammad kan Allahu Akbar budak macam ni yang memang hebat kan orang tua dia hebat didik dia macam ni Allahu Akbar mengenal kepada Nabi Muhammad SAW pengembara Mekah Madinah Masya Allah budak kecil je Allah Karim kita terkadang ni tak sampai berfikir macam tu kan siapa yang ajar adik ni saya selalu yang baca buku ok 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 banyaklah buku kat rumah ok macam mana dengan situasi sekarang maksudnya kita punya pandemik ni ada ada mengganggu ekonomi keluarga adik dia tak mengganggu dia tak mengganggu saya atau keluarga lah tapi dia cuma masalahnya membuat ayah saya tukar kedai ok jadi saya dengan adik-adik saya tolong lah tolong yang ke kat sini dekat tepi jalan yang ni abang tengok kad yang jatuh ni tadi yang ni ke restorannya kat mana ni dek kat mana dekat ada alamat dia kat taman bayu tinggi dorong setuju tempat ni kedai ni ada lagi ada lagi tapi tak buka je adik happy tak niaga macam ni happy lah apa yang menyebabkan adik happy dapat lah belajar niaga beranikan diri cakap ke orang lagi-lagi orang besar guys 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 budak macam ni pemikiran dah ok dia macam orang-orang dewasa je lah dia boleh belajar lah ok dia happy tau ha malu sikit tak apa kan malu sikit kenapa adik tak minta upah dengan mak dengan ayah saya tahu dah mak ayah saya semua tu lah cari rezeki tampan tuan sebab kepedai jadi saya walaupun seringgit tak minta tak upah habis makan macam mana ni makan tengah hari makan saya saya semua tak izin ke ayah saya nanti ayah saya bagilah makan nasi lemak makan nasi lemak ni oh ok bagus adik ni tolong mak ayah terbaik ini abang beli berapa ringgit ni semua 15 15 ringgit ok 15 ringgit ni ini untuk adik dia duit balance tak tak ada tak cukup tak apalah adik kalau tak cukup yang tu adik ambil boleh yang ni abang tambah sikit lagi dalam ni ada 200 ringgit yang ini sembangan daripada penonton kami lah jadi abang doakan keluarga adik adik pelajaran adik semua dipermudahkan lah adik berniaga ni urusan jadi dipermudahkan tak ada apa-apa masalah mak ayah dipanjangkan umur adik setia-setia sihat abang suka hari ni sebab jumpa adik yang baru umur 14 tahun sanggup berniaga tolong mak ayah lah yelah musim sekarang ni semua orang susah ok jadi teruskan berniaga ni tolong yang penting dik satu je abang nak ingatkan walaupun adik berniaga macam ni tolong ambil sedikit waktu je untuk kita pergi solat ada solat zuhur solat asar dengan solat maghrib adik daripada pagi malam ni insyaAllah adik dia pemudahkan amin abang amin ok itu sajalah adik terima kasih dik ok Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alright guys ok hari ni saya ada dekat depan speedmart dan saya baru bantu adik ni beli semua sebab tinggal 6 je so korang yang tengok video ni tolong support sampai habis ok Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ok guys sudah selesai videonya so itulah tadi video dari FS channel yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT sebab banyak sekali orang-orang yang mungkin dibawah daripada kita pasal ekonomi pasal kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya maka daripada itu kita senantiasa bersyukur agar Allah SWT senantiasa menambah nikmat kepada kita dan marilah kita senantiasa membantu sesama kita membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan daripada kita istilahnya ada orang berniaga macam ni kita bantulah kita belilah dagangan dia kita beli apa yang dia jual macam tu insyaAllah itu akan membahagiakan kepada mereka sebab kalau kita berniaga mestilah yang yang kita nak adalah jualan kita ataupun barang-barang yang kita jual tu pasti laku macam tu kalau tak laku mungkin dia akan sedih macam tu lah ok mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan banyak sekali pelajaran yang sudah kita ambil daripada video ini ini budak 14 tahun tapi dah pandai berniaga bantu mak abah dia dan juga istilahnya dia mempunyai cita-cita itu seorang pengembara pengembara kemana ke Mekah Madinah yang lebih awal macam tu MasyaAllah jarang sekali lah budak-budak macam ni yang istilahnya punya cita-cita ingin ke Mekah dan ke Madinah ok semoga bermanfaat semoga menambah kawasan kita semua dan mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apabila kita bersyukur kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kepada kita akan tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita maka sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat leperti maka daripada itu senantiasa kita bersyukur dengan ia mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada kita terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati